Terima kasih. Dia berkata kepada mereka, Hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan muzizat-muzizat di atas, Di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap, Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, Dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, Hari yang besar dan mulia itu, Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan alam Bapak kami yang di syurga, Sekali lagi dengan rendah hati kami mendekati-Mu Tuhan. Celikanlah mata rohani kami, Bukalah hati nurani kami, Dan Tuhan kami berdoa, Agar roh kudusmu akan menjama, Akan menyentuh hati kami, Supaya hidup kami akan berubah, Apabila kami menerima firman-Mu. Ya Tuhan berbicaralah kepada kami, Ya Tuhan berilah kami satu telinga, Dan kedengaran yang jelas, Supaya kami dapat mendengar dan juga menerapkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru selamat kami, Kami berdoa, Semua yang percaya katakan, Amin, Haleluya, Beri kemuliaan pada Tuhan, Haleluya. Sebelum Anda duduk, Kata pada kawan sebelahmu, Siap untuk firman Tuhan. Haleluya, Sila duduk saudara-saudari. Hari ini apabila saya datang ke gereja, Saya sangat gembira, Kerana terjumpa sekumpulan pelajar-pelajar, Dari MRSM sebenarnya. Apabila saya datang, Saya nampak satu kumpulan besar, Di mana mereka pakai t-shirt MRSM mereka, Dan saya tanya di mana mereka, Dari mana kampung mereka, Ada yang sejauh kudat, Ada yang lah datu, Ada yang di Ranau. Sebenarnya minggu depannya, Saya akan ke Ranau juga. Minggu pertama, Bukan minggu depan, Terkejut pula nanti, Rebunan Samadab Adin, Sebab minggu depan, Saya akan berada di sini. Dua minggu dari sekarang, Minggu pertama, Di bulan Jun, Saya akan ke Ranau untuk, Kebaktian penetapan. Jadi, Untuk sekali lagi, Untuk semua yang dari MRSM, Sila berdiri, Mari kita menyambut semua dari MRSM. Haleluya. Oke, sila duduk. Dan juga, Apabila saya datang masuk ke gereja, Saya juga sangat gembira, Kerana nampak ada dua pelajar, Yang beruniform, Daripada Kolej Profesional Tawau. Belum, Kamu mungkin tidak kenal dia, Saya jemput mereka juga berdiri. Silakan, berdiri. Hanya dua antara mereka, Tetapi ada kawan-kawan mereka, Yang sudah balik kampung. Dan, Juga tidak terlupa, Semua pelajar-pelajar sekolah, Visionarians, Can you write, Stand up please. Make some noise. Tuso, Make some noise. Ah, Itulah baca-baca. Baiklah, Mari kita beritubahkan, Untuk semua penonton-penonton sekolah, VC. Haleluya. Saya juga dimaklumkan, Tadi, Bahwa, Kalau saya tidak silap, Dua minggu yang lalu, Ada juga pelajar-pelajar, Daripada, UITM. Saya tidak tahu, Sama ada pelajar-pelajar, UITM yang ada di sini, Pada pagi ini. Ada? Tidak ada? Ya, Mungkin tidak ada, Pada hari ini. Dan, Bila saya nampak pelajar-pelajar, Anak-anak muda kita, Ya, Hati saya sangat gembira. Kenapa? Kerana mereka lah, Masa depan. Ya, Bukan saja untuk negara, Tetapi untuk gereja. Ada amin, saudara? Ya, Kita harus, Senantiasa mendoakan mereka, Sebab, Ya, Di dalam hidup mereka, Di dalam sekolah mereka, Tidak kira mereka di MRSM, Atau di mana sahaja, Ya, Ada banyak tentangan. Ada banyak, Cabaran, Ada banyak godaan. Ya, Dan kami perlu berdoa, Untuk semua pelajar-pelajar kita, Supaya mereka kuat, Di dalam iman. Ada amin. Dan, Di mana iman mereka, Tidak, Akan bergoyah. Ya, Iman mereka dalam Kristus, Tidak akan bergoyah. Dan, Oleh itu sekali lagi, Mari kita beri tepukan, Dan juga dorongan, Kepada semua pelajar-pelajar kita, Dan anak-anak kita, Yang masih bersekolah. Haleluya. Hari ini saya akan membawakan, Firman Tuhan yang bertemakan, Kabar baik yang luar biasa. Mari kita kata sama-sama. Kabar baik yang luar biasa. Kata sekali lagi, Luar biasa. Jadi, Sebagai persiapan, Di dalam persiapan saya, Untuk Koba ini, Saya mencari di dalam, Internet, Apakah, Peristiwa-peristiwa, Yang luar biasa, Terjadi pada tahun, Yang lalu, 2021, Hinggalah, 2022. Di antara ke sepuluh, Peristiwa yang, Dianggap luar biasa, Semuanya adalah berita buruk sebenarnya. Peperanganlah, Inilah, Itulah, Semuanya tidak ada berita yang baik. Di antara ke sepuluh, Peristiwa-peristiwa, Yang saya dapati, Ada satu sahaja, Yang buat hati saya teruja. Ya, Yaitu di dalam tahun, 2021, Telah, Kita telah ketemukan, Dengan vaksin, Ya, COVID-19. Ya, Benar, Daripada vaksin inilah, Hari ini, Ya, Kita dapat menikmati, Sedikit sebanyak, Kelonggaran, Ya, Di dalam SOP-SOP, Gejala COVID-19, Tidak sebegitu teruk, Ya, Dibandingkan, Ya, Sebelumnya. Dan juga, Kes-kes, Ya, Kematian, Akibat, Daripada COVID-19, Telahpun, Turun, Secara mendadak. Itu sahaja, Salah satu daripada, Berita, Yang dianggap, Luar biasa dan baik. Saudara-saudari, Di dalam dunia ini, Kita dipenuhi, Dengan, Berita buruk. Ya, Berita-berita yang, Melemahkan, Kita, Yang menawarkan hati kita. Tidak lagi kita terujah, Tidak lagi kita bersemangat, Seperti dulu. Tetapi, Daripada, Apa yang saya, Ya, Dapati daripada, Internet, Walaupun di dunia ini, Banyak peristiwa-peristiwa yang buruk, Tetapi ada satu, Berita, Yang saya dapati, Yang membuat saya terujah, Dan lebih bersemangat, Adalah ini. Di dalam 2-3 tahun ini, Oleh kerana, Covid-19, Oleh kerana, Ya, Covid yang mengugut, Ataupun yang telahpun, Ya, 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 Apa ini, Snatch yang, Ya, Dipanggai apa? Snatch yang, Yang telah mengambil, Ya, Banyak jiwa-jiwa, Ya, Banyak orang, Di dalam dunia ini, Mulai mencari Tuhan. Adalahin. Mereka mulai bertanya-tanya, Adakah hidup saya begitu sahaja? Ada yang mencari, Kekuatan daripada Tuhan, Ada yang mencari, Penyembuhan daripada Tuhan, Dan kami bersyukur, Kerana, Di dalam Yesus Kristus, Kita, Ada, Berita baiknya. Ada amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Mengapa saya mengatakan demikian? Kerana, Dua ribu tahun yang lalu, Pada hari Kudus, Pentecostal, Ruh Kudus telah turun, Ke atas seratus dua puluh, Murid-murid Yesus, Yang berkumpul, Di dalam satu rumah, Untuk berdoa. Mereka dipenuhi, Oleh Ruh Kudus, Dan mereka, Dikuatkan, Dan dengan semangat, Mereka menyampaikan, Firman Allah, Dalam bahasa-bahasa yang berbeza, Yang mereka tidak pernah pelajari. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah sesuatu mujizat, Yang mereka sendiri tidak pernah alami. Kerana, Iman, Yang benar, Iman, Yang tulin, Adalah iman, Yang kita dapat, Menikmati, Dan juga dapat mengalami, Keajaiban, Keajaiban daripada Tuhan. Ada amin? Jadi oleh itu, 120 murid ini, Mulai, Memuji Tuhan, Di dalam bahasa-bahasa, Yang mereka tidak pernah belajar. Orang ramai, Yang telah, Dengar mereka pada masa itu, Mereka, Ya terkejut. Sebenarnya, Firman Tuhan menyatakan, Mereka tercengang-cengang. Ya. Dan fikirkan bahwa, Mereka mabuk. Tetapi Petrus, Petrus mengambil kesempatan, Untuk menjelaskan kepada mereka, Ianya bukan begitu. Mereka tidak mabuk. Tetapi, Dia mengambil kesempatan, Untuk menyampaikan berita baik, Tentang Yesus. Tanpa takut, Dengan jelas, Dan dengan penuh, Semangat. Dan daripada, Kotbahnya, Daripada, Kesaksiannya, Daripada apa yang dia sampaikan, Terjadi satu penginjilan, Yang pertama, Di antara, Murid-murid Yesus. Fokus, Kotbah, Petrus, Bukan tertuju pada, Apa yang terjadi, Yang mereka, Alamin daripada, Ruh Kudus. Tetapi, Ianya adalah mengenai, Yesus Kristus. Semua kata, Yesus Kristus. Kita perlu faham, Ya saudara-saudari. Ya, Pada masa itu, Ada banyak, Di antara, Yang mendengar, Yesus pada masa itu. Mengenali Yesus. Mereka pernah melihatnya. Pernah melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka, Telinga sendiri, Pernah mendengar, Semua pengajaran-pengajaran Yesus. Mereka kenal. Tetapi, Ada juga banyak, Yang datang pada perayaan, Di Jerusalem pada saat itu. Juga tidak mengenali Yesus. Tetapi, Apa yang disampaikan oleh Petrus, Benar-benar mengubah, Hidup mereka. Semua yang hadir, Pada ketika itu. Dan mereka bertobat. Arkita mengatakan, Bahawa, Orang-orang yang menerima perkataannya, Itu memberi diri di baptis. Dan pada hari itu, Jumlah mereka bertambah, Kira-kira, Tiga ribu jiwa. Berapa orang? Tiga ribu jiwa. Banyak tidak? Ya. Tiga ribu jiwa. Apa yang tidak ada di hari ini, Mungkin, Lebih kurang, Tujuh ratus orang. Empat kali ganda, Apa yang telah, Yang ada di rumah doa, Pada pagi ini. Tiga ribu orang. Menyerahkan hidup kepada Yesus. Tiga ribu orang. Percaya. Jadi apakah yang disampaikan oleh Petrus, Yang begitu luar biasa. Sehingga tiga ribu orang, Percaya. Jadi pagi ini, Kita ingin pelajari. Dan pagi ini, Kita juga ingin mendengar, Apa yang Tuhan, Ingin berbicara pada kita. Amin saudara. Tidak kira yang di depan, Ataupun di atas sana. Mari kita, Mendengar, Apakah, Berita baik, Yang dibawakan, Oleh Petrus ini. Ya. Satu kotbah, Telah mengubah kehidupan, Tiga ribu orang. Apakah yang luar biasa, Tentang kotbah ini. Yang pertama ya saudara, Daripada apa yang kita dengar, Daripada apa yang baru saja dibacakan, Ianya adalah satu undangan, Satu jemputan, Kabar baik. Yang pertama, Ianya adalah, Berita baik ini adalah, Satu jemputan. It is an invitation. It is an invitation, For you, To know God. Ini adalah satu jemputan, Supaya Anda dapat, Mengenali Yesus. Sesungguhnya ini adalah, Satu pentanda, Satu pentanda era yang baru, Telah pun tiba. Dimana Anda, Dapat mengenali Tuhan secara pribadi. Dimana Anda, Dapat diurapi oleh Ruh Kudus secara pribadi. Ini adalah permulaan baru, Dimana Allah menggenapi rencananya, Untuk keselamatan dunia. Yesus telah bangkit, Maut telah dikalahkan. Keselamatan, Dimungkinkan hari ini. Ianya ditawarkan, Kepada, Semua orang yang rela menerima, Dan yang berseru, Kepada Tuhan Yesus. Inilah kabar baiknya, Dan ini adalah jemputannya, Kepada Anda semua. Anda dan saya, Yang berada di rumah doa pagi ini. Dan juga Anda, Yang berada di rumah. Di dalam kisah Rasul, Fasal 2 ayat 21, Petrus menyatakan kebenaran ini. Mari kita baca sama-sama. Satu, Dua, Tiga, Barang siapa, Yang berseru, Kepada nama Tuhan, Akan diselamatkan. Mari kita baca sekali lagi. Satu, Dua, Tiga, Barang siapa, Yang berseru, Kepada nama Tuhan, Akan, Akan, Akan diselamatkan. Ini adalah satu penggenapan, Nubuatan Yohel, Oleh Nabi Yohel, Yang tertulis di dalam kisah Pak Rasul, Dimana Petrus, Mengingatkan semua, Mengenai nubuatan yang telahpun dilakukan, Beberapa ratus tahun yang lalu, Kini telahpun digenapi. Apa yang dinubuatkan, Apa yang dijanjikan, Dimana telahpun dikabuli, Digenapi saat ini, Era ini. Dan di dalam kisah Pak Rasul, Fasal 2, 17 hingga 18, Menyatakan, Mari kita baca, Satu, Dua, Tiga, Aku, Akan mencurahkan rohku, Ke atas semua, Manusia. Juga ke atas hamba-hambaku, Laki-laki dan perempuan, Akan kucurahkan rohku. Apa yang Petrus katakan, Disini saudara-saudara. Apa yang dikatakan disini, Bahawa, Ruh Kudus, Akan dicurahkan, Akan diberikan, Kepada semua orang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini, Sementara kamu membuka hati kepada Tuhan, Apabila kamu berserah kepada Tuhan, Ruh Kudus diberikan. Apabila kamu menerima Ruh Kudus, Ini bermakna kamu telahpun menerima anugerah, Rahmat, Keselamatan. Dan ianya, Saudara-saudari, Ya, Diberikan kepada semua orang, Jikalau kamu membaca ayat seterusnya, Ya, Bukan saja kepada segelintil orang sahaja, Yang menerima, Tetapi untuk semua, Yang muda dan yang tua, Muda budi, Belia, Ya, Ibu bapak, Semuanya boleh menerima. Dan ini, Adalah, Rahmat dan anugerah Tuhan. Amin saudara. So, This is for you. Ini adalah untukmu. Ini untuk bukan untuk segelintil orang sahaja. Tetapi untuk semua, Semua kata semua. Kata sekali lagi semua. Kata pada kawan sebelahmu, Ruh Kudus adalah untukmu. Ya, Ya, saudara. Di dalam era baru ini, Ruh Kudus yang sama, Yang memberi kuasa kepada Musa, Kepada Raja Daud, Kepada para nabi, Ya, Pada zaman dahulu, Yang telah mengurapi, 120 orang murid-murid Yesus ini, Juga adalah Ruh Kudus yang sama, Akan diberikan kepada semua, Yang menerima jemputan kabar baik Yesus. Ya, Petrus tidak hanya memberi jemputan, Tetapi dia juga menyatakan kuasa kebangkitan Yesus. Keselamakan kita pada hari ini, Bergantung, Berpusat kepada Yesus. It is only in Jesus, We receive this good news. Apa yang dimasukkan di sini, Saudara-saudari? Bahawa Ruh Kudus adalah meterai. It is the sign. Ianya adalah bukti. Ianya adalah pengesahan, Bahawa rahmat Tuhan telah datang ke dalam hidupmu. Apabila kamu menerima Ruh Kudus. Ya saudara-saudari. Dan bukti. Dan Petrus terus menyatakan, Dan memberikan bukti kepada mereka. Mari kita baca dahulu, Ya petikan ini. Dari ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Mari kita baca dengan suara yang kuat. Satu, dua, tiga. Hai orang-orang Israel, Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazareth. Seorang yang dari ditentukan Allah, Yang telah dinyatakan kepadamu oleh kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat. Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, Dengan pengantaran dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Adalah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkikan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Kerana tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Haleluya. Mari kita baca ayat yang terakhir. Ya satu, dua, tiga. Tetapi Allah membangkikan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Kerana tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Apa yang membezakan iman Kristen. Ya daripada segala agama yang lain adalah ini. Tuhan kita hidup. Yesus dibangkitkan dari maut. Ada amin? Ada amin? Dan itu yang mengubah segala-galanya. Kerana dari kebangkitan Yesus. Ruh kudus dicurahkan kepada semua orang yang percaya. Berita baik yang luar biasa ini ya saudara. Apabila Yesus yang bangkit ini menyentus hati seseorang. Ia akan membawa satu transformasi. Satu perubahan yang besar di dalam hidup orang itu. Saya ulangi. Apakah bukti? Bukti yang ternyata adalah ini. Apabila Yesus menyentuh when Jesus touch the heart. Bila Yesus menyentuh hati seseorang. Tuhan melalui roh kudusnya. Akan membawakan satu transformasi yang besar. Satu perubahan yang besar di dalam hidup orang itu. Hanya orang yang menerima Yesus sahaja sebagai penyelamat dan Tuhan atas hidupnya. Akan mengalami kasih dan kuasa ini. Hanya mereka yang menerima Yesus. Hanya orang yang menerima Yesus akan mengalami ini. Kamu tidak dapat mengalami ini hanya sekadar membaca buku. Kamu tidak dapat mengalami ini hanya sekadar mendengar apa yang dikatakan. Hanya apabila hatimu dibuka. Hanya apabila kamu menerima secara peribadi. Bahwa kamu memerlukan Tuhan Yesus. Roh kudus akan datang dan kamu akan alami kuasanya. Firman Tuhan menyatakan, Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus. Seorang yang telah ditentukan Allah. Jadi oleh itu. Kerana Yesus yang dinyatakan di sini. Adalah Yesus. Yang juga menunjukkan, menyatakan kekuatan-kekuatan yang mujizat-mujizat. Dan tanda-tanda yang dilakukan. Allah, ya dengan pengantarannya di tengah-tengah kamu. Yang seperti yang kamu telah tahu. Apakah mujizat yang dimaksudkan di sini. Bahwa di dalam Yesus, dengan kuasa roh kudus. Mujizat boleh terjadi di dalam hidupmu. A miracle can happen in your life. Sebagai contoh, jika anda pernah mengalami sentuhan Tuhan. Ataupun kamu mengalami penyembuhan ilahi. Atau kamu mengalami mujizat yang terjadi di dalam hidupmu. Anda tahu bahwa Yesus itu benar. Anda telah mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Petrus yang membawakan firman ini. Petrus yang menyatakan kesaksiannya ini. Dia adalah bukti utama. Kepada semua orang. Akan kebenaran kebangkitan Yesus. Bukan sahaja dari apa yang mereka pernah dengar. Ataupun melihat. Mereka melihat bahawa kuasa kebangkitan Yesus yang dapat mengubah hidup seseorang. Pencurahan dan kedatangan roh kudus. Ke atas semua orang yang percaya adalah bukti bahawa Yesus telah bangkit dari maut. Bahawa Yesus hidup. Dan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ada amin? Yesus ada di sini di tengah-tengah kita. Walaupun kita tidak dapat melihat dengan mata. Dengan mata jasmani kita. Tetapi kita dapat mengalami hadirat roh kudus. Bila roh kudus bekerja di dalam hidup anda dan saya. Bahawa dia hidup, dia bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan bukti ini terjadi di dalam hidup anda hari ini. Di dalam hidup saya hari ini. Bila kamu menerima sesuatu yang luar biasa. Yang terjadi di dalam hidup anda. Anda akan mengalami kuasa roh kudus. Yang luar biasa. Anda akan mengalami jamahan sentusa Tuhan yang luar biasa. Yang dapat mengubah hidupmu. Yang dapat mengubah hidupmu. Petrus adalah contoh utamanya. Sebagai mana yang saya katakan tadi. Dia adalah bukti yang begitu jelas. Sebelum itu, mungkin ada antara anda yang tahu cerita dan hidup Petrus. Sebelum ini, dia adalah seorang penakut. Sehingga dia sanggup menyangkal Tuhan. Itulah hidupnya. Itulah hidup Petrus. Tetapi setelah dia menemui Tuhan Yesus yang telah bangkit. Setelah dia diurapi oleh roh kudus. Sesuatu ajaib terjadi. Semua kata ajaib. Kata lagi ajaib. Sesuatu yang ajaib telah terjadi. Hidupnya berubah. Dia berubah menjadi berani. Dan dia bersaksi untuk Tuhan Yesus. Dia berkobah dengan begitu semangat. Memanggil semua orang untuk percaya kepada Yesus. Yesus yang dulunya dia sanggup menyangkal. Kerana takut. Tetapi sekarang dia berani. Dia berani menjemput orang lain untuk percaya kepada Tuhannya yang hidup dan yang telah bangkit. Itu adalah perubahannya. Kabar baik yang luar biasa ini dapat mengubah hidup anda dan saya. Apabila anda percaya. Apabila anda percaya anda juga akan menjadi bukti terbesar. Saudara-saudari. Bila kamu mengalami kuasa perubahan yang ajaib ini di dalam hidupmu. Tidak ada orang dapat menafikan. Tidak ada orang dapat menentang. Tidak ada orang boleh melawan kata-katamu. Kenapa? Kerana mereka dapat melihat hidupmu berubah. Menjadi lebih baiklah. Ya, ada amin? Ya. Menjadi lebih baik. Saya kenal. Ada seorang anak muda. Semasa dia di sekolah, di bangku sekolah. Hidupnya juga kuruhara. Hidupnya kuruhara. Dia terikut-ikut kawan-kawannya yang samseng. Dan hidupnya juga berubah. Ya, ikut sesuai dengan kesamsingan. Kalau ada perkataan ini. Terikut-ikut juga dengan kesamsingannya. Dia lakukan apa yang semua kawan-kawannya lakukan. Eh, maklumlah. Ya, remaja. Di dalam hidup remaja. Semua muda-mudi. Mereka minum. Mereka merokok. Semuanya dia ikut-ikut. Tidak hormat ibu bapak. Melawan ibu bapak. Melawan guru-guru. Semuanya. Mereka bergaduh. Semuanya mereka lakukan. Dan kita mungkin teringat. Dan kamu juga mungkin dapat teringat. Masa kamu. Semasa muda. Ataupun kamu yang muda-muda sekarang ini. Mungkin kamu juga. Macam aku kenal orang itu. Terikut-ikut. Dan di dalam hidup anak muda ini. Yang paling teruk. Di dalam hidupnya. Yang paling teruk sekali. Adalah mulutnya kotor sekali. Kotor bukan karena dia tidak buruk segigi. Bukan. Kotor karena mulutnya. Dipenuhi dengan bahasa kasar. Bila dia buka-buka mulut saja. Tut-tut-tut. Taulah kamu apa itu tut-tut-tutnya kan. Mulai kata tut. Titik noktanya juga tut. Semuanya ya. Begitu. Tetapi apabila dia kenali Tuhan. Semasa dia berusia 17 tahun. Dia dijemput oleh kawannya. Ke gereja. Ya. Ke persekutuan muda budi. Jadi oleh itu. Ya. Apa yang diunggungkan tadi. Kalau ada kesempatan untuk persekutuan muda budi. Datang. Kerana ini dapat mengubah hidupmu. Ada amin. Jadi anak muda ini. Ke gereja. Kerana dia dijemput ke persekutuan muda mudi. Dan disitu dia mengenal Tuhan. Dan hidupnya mulai berubah. Dan salah satu daripada tanda pertama. Yang menakjubkan. Adalah. Tuhan membersihkan mulutnya. Tidak lagi. Ada kata-kata kotor. Ataupun bahasa kasar. Yang keluar daripada mulutnya. Luar biasa. Dia sendiri juga teruja. Ibu bapaknya juga. Eh. Ada perubahan. Kawan-kawannya. Juga dapat melihat perubahan hidupnya. Orang sekelilingnya. Dapat melihat. Bahawa hidupnya mulai berubah. Kawan-kawannya. Mulai mengejek dia. Dan kata. Weh alim sudah kamu ini. Alim sudah nih. Ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata. Dia mula. Ya. Hidupnya berubah begitu banyak. Dan dia mulai sedar bahawa semua. Ya. Perkara-perkara yang dia lakukan dulunya. Yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak berkenan kepada ibu bapak. Dia sendiri juga tidak senang lagi. Dan dia mengubah. Tuhan mengubah hatinya. Dan dia mulai mencari Tuhan. Dia rindu. Dia datang ke gereja. Ya. Itulah kawan-kawannya. Kata padanya. Weh alimnya kamu sekarang ini. Amin. Amin. Ya. Nah saudara-saudaraku. Kalau ada kawan-kawanmu. Kata kepadamu. Wah. Alim kamu ini. Aminkan saja. Amin. Aminkan saja. Ya. Kerana itu adalah sesuatu yang baik. Walaupun mereka mengejek kamu. Weh alimnya kamu. Amin. Ya. Kerana itu sesuatu yang baik. Daripada mereka kata. Aduh jahatnya kamu. Ya. Aminkan. Jangan malu. Kalau hidup kita diubah Tuhan. Jangan malu. Kata pada kawan sebelummu. Jangan malu. Kalau kawan-kawan kamu nampak kamu alim. Jangan malu. Amin. It's a good thing. Ini perkara baik. Anak muda ini. Hidupnya berubah. Begitu besar. Begitu besar. Anak muda ini. Ya. Dulunya semua yang keluar daripada mulutnya adalah kata-kata kasar. Sekarang tidak lagi. Dulunya yang suka bergaduh. Suka menengking. Suka marah-marah. Ya. Suka sumpah-sumpah. Tidak lagi. Kenapa? Ruh kudus. Mengubah hidupnya. Ada amin. Dan anak muda. Seketika dulu itu. Hari ini. Berdiri di depanmu. Dan menyatakan. Bahawa Yesus. Benar. Ruh kudus. Hidup. Dan bekerja. Saya lah anak muda. Yang berumur 17 tahun dulu. Kalau tidak kerana Tuhan. Saya tidak akan berada. Berdiri di hadapanmu hari ini. Sebagaimana Tuhan mengubah Tetrus. Tuhan telah mengubah hidup saya secara begitu luar biasa. Dan saya puji Tuhan. Daripada perubahan hidupku. Saya dapat. Menjadi saluran berkat. Dan anugerah. Dan rahmat. Kepada kedua ibu bapaku. Ya. Abang adikku. Kawan-kawanku. Dimana banyak antara mereka. Juga mengenal Tuhan. Dan hidup mereka juga. Diubah. Ada amin. Ada amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Perubahan hidupmu. Akan menjadi bukti terbesar. Bahawa anda telah menerima kabar baik. Yang luar biasa ini. Bagaimana kita dapat berubah. Bagaimana kita dapat berubah. Dan disini. Firman Tuhan berkata. Ayat 37 hingga 39. Mari kita baca. Satu, dua, tiga. Ketika mereka mendengar hal itu. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis. Dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Dan bagi semua masih jauh. Yaitu sebanyaknya yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin saudara. Apa yang dimasukkan ini. Adalah tawaran ini. Kabar baik ini. Boleh menjadi kepunyaanmu. Bukan saja boleh menjadi kepunyaan. Ianya juga boleh mengubah hidupmu. Dan dimana kamu akan menjadi bukti sejati. Bukti bahwa Yesus hidup. Dan roh kudus mengubah hidup. Ini adalah janji. Bukan saja bagimu. Tetapi untuk seluruh keluargamu. Dan kepada semua orang lain. Yang mungkin masih jauh sekarang. Dimana Tuhan. Sebagaimana Tuhan memanggil kamu. Tuhan juga memanggil mereka. Saudara-saudari. Daripada sini. Apa yang kita dapat lihat. Adalah Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini untuk kamu. Bila orang itu mendengar Petrus. Mereka bertanya-tanya. Jikalau masih ada harapan untuk mereka. Adakah mereka masih boleh diselamatkan. Dan jawabannya adalah iya. Kerana pada masa itu roh kudus telah mulai bekerja di dalam hidup mereka. Menginsafkan mereka. Menyedarkan mereka. Akan dosa-dosa mereka. Dan oleh itu mereka berseru. Apakah yang harus kami perbuat. Kalau kamu juga tertanya-tanya soalan ini di dalam hatimu. Maka. Saat ini. Di dalam hidupmu. Roh kudus. Bekerja. Kerana hanya roh kudus sahaja. Yang dapat menyentuh hatimu. Roh kudus sahaja. Yang dapat berbicara. Kedalam. Ya. Pelusuk hatimu. Only the Holy Spirit can speak into your heart. Into your life. If this question. What must I do? Apakah yang kami harus perbuat. Kalau kamu tanya soalan itu. Maka. Berita baik. Saat ini. Mengetuk. Pintu hatimu. Jikalau hati kamu saat ini tergerak. Maka roh kudus sekarang ini berbicara di dalam hidupmu. Amin saudara. Jawab Petrus pada mereka. Dan ini adalah jawaban sama. Untuk kamu hari ini. Bertobatlah. Bertobatlah. Bertobat adalah. Ya ubah corak hidupmu. Kalau dulu kamu mengejar. Dunia sekarang. Kejarlah Tuhan. Kalau dulu kamu memihak kepada dosa. Sekarang. Ya. Berpalinglah. Dan ikutlah. Kekudusan Tuhan. Itu adalah maksudnya bertobat. Dulu kamu tidak percaya. Kini. Percayalah Yesus. That's the answer. Dan kamu masing-masing. Harus memberi dirimu di baptis. Bila kamu percaya. Kamu harus dibaptis. Kerana itu adalah tanda luaran. Imanmu di dalam Yesus Kristus. Dan kamu akan menerima. Ruh kudus. Saudara-saudara. Berita baik. Yang luar biasa ini. Adalah pengampunan. Dan rahmat Tuhan. Tuhan mengampuni. Dosa-dosa. Dan dia memberikan Ruh kudusnya. Sebagai satu jaminan. Sebagai satu meterai. Ataupun satu tanda. Keselamatan dari Allah. Amin. Ya. Jadi impak. Kesan besar. Tuhan. Adalah ini. Ya. Pada. Kisah para rasul. Tiga ribu orang. Insaf. Diubah. Dibaptis. Pada hari itu. Ya. Hari ini. Biarlah Tuhan juga. Melakukan yang sama. Di dalam hidupmu. Ya. Hari ini. Saya berdoa. Agar kamu juga akan membuka hatimu. Kepada Yesus. Sebagai penyelamat. Dan Ruh kudus. Sebagai. Ya. Yang dapat mengubah. Hidupmu. Ianya boleh terjadi. Pada hidupmu. Anda boleh mengalami. Berita baik. Yang luar biasa ini. Ada amin. Ya. You can experience. This good news. Today. Anda boleh mengalami. Menikmati. Ya. Sentuhan Ruh kudus. Di dalam hidupmu. You can experience. The touch of the Holy Spirit. Today. Sentuhan. Ataupun jamahan Ruh kudus. Bukan sahaja. Membebaskan. Mencucikan. Dosa kita. Tetapi ia juga boleh menyembuh. Memulihkan. Dan membaharui. Bertobatlah. Percayalah. Dan hari ini. Saya ingin memberi juga kesempatan. Ya. Saya tahu bahawa masa telah lalu dengan cepat. Tetapi saya ingin memberi kesempatan. I want to give an opportunity. Kepada semua yang ingin percaya. Kepada semua yang ingin percaya. Yang ingin mengalami sentuhan Ruh kudus. Semula lagi. Ya. 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 Kalau hari ini. Selama ini kamu tidak percaya. Kamu tidak kenal Yesus. Kamu hanya tahu nama. Tetapi kamu tidak tahu kebenaran Yesus di dalam hidupmu. Bukalah hatimu. Kalau hari ini. Kamu sudah mungkin telah lama. Tidak merasakan sentuhan jamahan Tuhan yang luar biasa. Hadirat Tuhan yang begitu nyata di dalam hidupmu. Hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Kerana hari ini saya percaya. Ruh kudus akan menyentuh hidup kamu sekali lagi. Ada amin. Ada amin. Haleluya. Tuhan telah bangkit. Tuhan ada di sini. Jadi oleh itu. Dengan masa yang kita ada. Saya tahu sebentar nanti. Kita akan mengambil perjamuan suci. Saya ingin mengundang semua untuk berdiri. Mari kita berdiri bersama. Terima kasih telah menonton.